Halo Selamat berbuka puasa enggak apa-apa makasih ya dah aku beli minuman aku lupa aku beli minuman burunya kalian buka pakai apa tadi pecel dapet aja berarti sih enaknya mau juga dong aku tadi ini beli apa beli es campur soto enak banget kalian tim yang langsung makan atau atau makannya nanti makan ringan sama aku juga aku tipikal orang yang makan takjil dulu nyemil dulu sama juga minum apa itu udah tau kayak eh minum ini es coklat pengen yang manis-manis enak ini kayaknya sedotanya salah deh cuman air begini doang harusnya sedotanya kecil kayak ketukeran mau punya koko es terus aku kan minum es tapi aku kan enggak makan gorengan jadi sama aja mungkin kalian enggak minum es tapi kalian minum makan gorengan tau aja gak sih aku minum gorengan ini kacau mataku burung deh dua-duanya ci tuh kan lebih parah ada yang dua-duanya kalian udah sholat belum guys yang pasak ini kayak ngeblur gitu gak sih apa emang apa emang hapeku yang udah ini ya aku ngeliatnya kayak ini ngeblur gitu aku ngeliatnya kayak gila enggaknya ibu ya Udah sholat belum? Udah, tadi Gercep, hari ini gercep Tarawih gak cuy? Iya, aku pengen banget sumpah, Tarawih Tapi hal ini aku gak bisa Kapan book bar? Belum tau, tapi udah beberapa yang Ini sih, kayak Temen kampus, gitu Udah pengen book bar Cuma belum tau kapan Rat Valfet konser Iya Aku seneng banget deh Rat Valfet Semoga bisa nonton deh Gak tau aku bisa nonton apa-apa Tergantung schedule Semoga bisa nonton Cici apa tadi ya Nunggu twice Sama aku juga nunggu twice juga Twice Rambutnya Iya, aku potong rambut kemarin Sebenernya Sebelum puasa sih Dalam prismingku ya Puasanya udah hari keberapa ya Cepet ya Apakah Aneh dengan rambutku segini Menurut kalian gimana? Aneh gak sih? Bagus deh Kalau menurut kalian ini bagus Jadi enteng banget tau rasanya Kan aku biasanya rambutnya emang panjang ya Kalau masalah kemarin segini deh rambut aku Guys Segini Remain juga ya dipotongnya segini Segini kemarin rambut aku Terus emang Kalau problematik Orang rambut panjang ya Cewek gitu kan Pasti bawahnya itu suka Kering gitu Suka rusak Nah kemarin tuh sebenernya Karena Padahal aku baru potong rambut loh Kemarin waktu aku Waktu aku sebelum ke Jepang itu Erigo itu aku kan potong rambut Ngerapiin dikit doang sih Tapi Paling kayak 2-3 cm Jadi gak keliatan Terus abis itu Waktu aku Ke Jepang Ini aku cerita ya Kenapa Tiba-tiba aku Pengen potong rambut Yang jadi segini Jadi Aku udah potong rambut tuh Sebelum ke Erigo Sebelum ke Jepang Tapi emang cuma dikit 2-3 cm Buat ngilangin bawahnya Terus waktu di Jepang Kan kita banyak foto di outdoor kan Di luar Terus aku ngeliat rambut aku tuh Baru kelihatan Baru kelihatan Kok bauan ini mulai Rusak ya Kemarin waktu di Indonesia Mungkin karena Udaranya gak seterang disana kan Maksudnya Disini kan Ya kadang ada polusi Ada apa Jadi kalau di luar pun Gak begitu keliatan Kalau di Jepang kan Bener-bener yang Cerah Terus udaranya yang bagus Mataharinya terang banget Terus dingin juga Kan Jadi rambutnya semakin kelihatan Apa ya Kering gitu Jadi waktu aku Fotoshoot disana Pas hari-hari terakhir itu Aku baru nyadar 2 hari terakhir Kalau salah 2-3 hari terakhir Aku kayak baru nyadar Ih Rambut aku Ternyata bawahnya udah Ini ya Udah kering ya Aku kayak gak pede gitu Aku gak pede Kalau rambutnya terlihat Kering dan rusak Udah Dia rusak Aku kayak Membulatkan teka-taka Berarti Nanti di Jakarta Aku mau Potongan jerah Buat ngilangin Ini semua Soalnya sebenarnya Rambut aku Sebelumnya bentuknya Agak Segi ya Agak V gitu Nah Jadi itu Depannya emang agak pendek Jadi aku Menyesuaikan sama bentuk Rambut Bagian Paling depan aja Terus dibentuknya Jadi gak begitu Gak begitu segi Agak lurus dikit Agak oval Jadi biar Yang rusak Habis itu Aku langsung Bilang ke Ke JKT Waktu aku sampai Jakarta Kak aku mau potong rambut ya Segini Aku langsung cari Referensi fotonya Tuh Aduh aku mau potong Asya berapa ya Terus aku langsung bilang Ke JKT Kak aku mau potong ya Segini Gitu Rambut aku udah agak Udah agak kering nih Udah agak rusak Cabangnya Gitu Mesti ditanya Oke mau kapan Nanti deh Habis Sebelum puasa Sebenarnya Jadi Rambut ini itu Sudah di Apa Sudah aku pikirkan Aku kan Jepang itu Tanggal berapa ya Sampai tanggal berapa sih Aku lupa Enam 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 ya Iya Tenggal enam Dua hari disini Aku langsung bilang Jadi dari awal martu Sebenarnya aku udah Pengen potong Segini kan Cuman kan masih ada Ada event ini Ada ini Ada itu Jadi aku mikir Ya udahlah nanti aja Pas agak slow Terus kemarin kebetulan Waktu Sebelum puasa Itu Ini Sebelum puasa ya Atau pas hari H puasa lupa Lagi slow Jadi ya udahlah Sekali yang potong rambut Sekali yang pergi Gitu Ini sebenarnya Agak kependekan juga sih Sebetulnya Dari referensi foto Yang aku pengen Ya Paling beda Segini lah Kayaknya 2-3 cm Cuman Waktu Sudah selesai Ya ternyata Menurut aku Ya bagus-bagus sih Cocok Jadi yaudah Aku gak menyesal Sebenernya ini Gak sependek Ini harusnya Cuman aku mikir Ya udah gak apa-apa Rambut mah Bisa panjang Bisa majang lagi Cocok Terima kasih Terima kasih ya guys Aku senang sekarang Karena rambutnya enteng Dan sehat Kelihatan sehat Sehat gitu Enak Kalau sisir Kalau megang Kalau apa tuh Enggak Enggak kering Cocok Aku suka Makasih Lebih bagus rambut segini Atau rambut panjang Ini Sumpah ya Kayak semua orang Aku tanyain sih Karena menurut aku kan Cocok Cuma kadang aku tuh Jarang Jarang punya rambut segini Jadi aku takut Kayak Ih orang Aneh Aku pengen banget Punya rambut yang Panjang banget Dulu aku pernah punya rambut yang panjang banget Aku paling inget Kayaknya setahun lalu ya Atau dua tahun lalu Panjangnya bener-bener Segini Segini Aku pengen banget Nanti Habis rambut aku segini Aku mau langsung pandengin Segini Aku pengen banget Rambut yang panjang Sepanjang new jeans Kalian kalau tau new jeans Aku pengen banget Punya rambut segitu Sampai pinggang Wah kayaknya kalau sampai pinggang Kepanjangan gak sih Sampai pinggang Kepanjangan sih Enggak 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 berani Aku juga takut Kayak Rapunzel Itu panjang banget Terus nanti cat hitam Aduh Aku gak tau sih Mau cat hitam lagi apa enggak Sampai hidung Segini dong Ini bondol banget Bondol Kayaknya kok kalau bondol Enggak Enggak kepikiran sih Enggak kepikiran Bondol Biru dong Oh kayak ini ya Dark Apa sih Blue black Kalau di warna rambut Blue black Tapi tuh katanya Kalau di rambut warnain gelap Itu mau dicat lagi Itu jadi susah Jadi aku bingung Terus ya kan sekarang Rambut aku coklat Terus aku setiap ngeliat Rambut aku yang Dulu warna hitam Itu jadi aneh tau Kayak Gelep banget ya Rambutnya gitu Aneh Karena udah kebiasaan Ngeliat rambut coklat Terus ngekalinya Rambut hitam Aneh Dapet awan Terima kasih Dari siapa tuh Mana ini ya Dari siapa guys C C C Cari C Oh gak ada sih di aku Dari siapa guys Mungkin boleh di komen Brown Brown ash Yeah ash brown Dito aku So kasi Dari siapa Dari siapa Dari siapa C Cerita waktu Flora Gigit Cici Itu lucu banget Sumpah Kan lagi latihan Terus Pinder blocking lah Biasa Aku gak tau Terus tiba-tiba Selain sini Flora Dia tiba-tiba gigit sini aku Kayak art gitu Terus aku Nengkok kan Eh Terus Dia ngomong Cik maaf Aku kira Kak Chika Katanya gitu Aku disini Hai Kak Aryo Kok Evos Evos apa ini Evos Lucu Evos Lucu banget Karena Flora Lucu banget Lucu banget Lucu banget Waktu itu aku langsung nge-tweet juga Tuh di Setelah dia gigit aku tuh Langsung nge-tweet Terus aku tunjukin Flora Flora aku nge-tweet gini ya Lucu banget Lucu banget Asyal juga tau kapan gitu Dia kayak mau nampuk aku gitu kan Terus dia kira Eh untung Tapi dia belum nampuk Baru kayak mau gini gitu Aku gila Kak Chika katanya gitu Tapi gapapa guys Asyal nih kalo mau nampuk aku mau nampuk aja Aku santuy Flora kalo mau gigit aku juga gapapa Aku santuy Padahal mereka tuh suka gak enak gitu Harus aku jadi kayak Aduh kenapa mereka gak enak gini ya Bener aku mah gapapa Mau ditampuk Mau disengkel Mau di apa Aku mau di injek juga Santuy Aku santuy Mereka kira aku bakal Ini kali ya Kayak Ih Chishani Padahal saya mah Biasa aja Ini kebuku saya pucat gini ya Kak Aryo kok aku baru liat Kak Arya disini Kak Aryo Baru Kak Baru Kak Aku Abis ini Ada Harus pergi dulu Udah kegiatan Jadi tadi aku mikir Ayudahlah live nya ini aja Abis matrik Kak Aryo udah lama Oh iya Makasih Kak Aryo Salam kenal Wow dapet lagi tower Dari semua di aku Kak Agnes Thank you Kak Agnes Kak Agnes kasih dua Makasih Kak Agnes Love you Kak Agnes Oh Kak Agnes mah Pelangganan 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 suruh Shani Thank you Kak Agnes Makasih Dan makasih kembali Thank you Kak Agnes Salam penel Shani Yes! Tadi Kak Aryo nanya Lagi breakout kah? Kalo dibilang breakout sebenernya Alhamdulillah gak terlalu parah Cuman Memang lagi cerawatnya Lagi lumayan banyak dari biasanya Tapi ini udah tinggal bekasnya doang tau Ini tuh kayaknya ya Gara-gara kemarin habis dari Ini tuh kayaknya ya Jep.. Se..se.. ini ya Ada tower lagi kah? Enggak kan? Terima kasih guys Nanti kalo ada tower lagi tolong kasih tau ya Soalnya kadang Apa Delay gitu loh Jadi itu gak Gak sesuai Gak masuk gitu Sebentar ya Ini baterku habis Jadi aku mau cari-cari dulu Sebentar Ntar kok ilang Ambil charger Oke Jadi cerita apa ya? Oh iya Ini kan Ini sini Ini tinggal bekasnya aja sih Untungnya Udah mendingan banget Terus ini juga Kayaknya tuh abis dari Jepang kemarin kan emang Perubahan cuacanya agak ekstrim kan Disana emang lagi dingin banget Dan kita setiap hari di luar Terus Waktu masuk kamar itu Langsung Panas Langsung anget Jadi itu emang Perubahan itu Kerasa banget Terus waktu sampai sini Yaudah Harus adaptasi lagi Adaptasi lagi Sama Cuaca disini Nah jadinya Begini deh Kayak kemarin sempet cerawatan gitu Aku kaget juga sih Kayak lah kenapa nih Kok tiba-tiba cerawat Walaupun itu sebenernya hal yang wajar ya Saya pun tidak apa-apa Kalau cerawatan Cuman kan Alhamdulillahnya Aku tuh bukan Tipikal Kulit yang Gampang cerawatan gitu Maksudnya Dulu aku udah pernah mengalami Masa-masa black out Masa-masa hormonal tuh Aku udah lewat Jadi sekarang tuh ya kulit aku Kadang kalo cerawat cuma satu Dua Nah jadi tuh Sekalinya cerawat agak banyak Aku udah kaget Wah kenapa nih gitu Terus setelah dipikir-pikir Kayaknya abis dari Abis dari Jepang kemarin Terus ya Selain Muka aku Yang Black out Gak break out sih jerawatan Ini Badan aku Gatel-gatel semua Serius Aku diceritah sini kayaknya Kaling badan Aku sampe gak bisa tidur tuh Berapa hari Disini Badan aku gatel semua Sakit Bukan piduran Bukan piduran Oh ada tower lagi Terima kasih Bukan piduran Tapi tuh yang Kak Agnes lagi kak Dari siapa ini Bukannya sih aku gak masuk Mandi Mandi Iya mandi dong Masa gak mandi Kayak iya kayak alergi Alergi Apa ya Bukan alergi sih Cuma mungkin Penyesuaian cuaca lagi Kak Agnes Thank you Kak Agnes Makasih Aku gak biduran Parah banget nih Kalian yang gak tanya aku Biduran Hah Karena cuaca Karena cuaca Iya itu dia Karena cuaca Efek cuaca Betul Eh sekarang jam berapa nih guys Aku Harus pergi Bisa lihat Sekarang jam Sekarang jam Dua puluh lima lapan Dua puluh lima lapan Dua puluh lima lapan Lapan belas lima lapan Terlihat ini jamnya masih jam Iya ini jam Jam Di sana Jam di Jepang Coba lihat Sekarang jam 19 ya Eh 16 Ceritain JJ Kelly Kalo itu aku gatau Soalnya JJ tiba-tiba bikin Klikin JJ Kelly Ya Bagus lah Bikin ini ya Lightnya tuh Kena buka gitu Sampai aku kalo nonton JJ JJ jejak juduk bukan sih Itu tuh bener-bener aku miringin gini tau HPnya Karena Cahayanya tuh sakit banget kan Jadi aku pas nonton tuh kayak aduh Makasih ya DJ Kelly Kemarin akhirnya aku udah minta foto sama dia Aku bingung gitu Aku mau bales apa ya Terus aku ngomong Yaudah Kelly Aku bales pake foto aja lah Ayo kita foto Terus aku foto Iya kan kalian juga gitu kan Kalo ngeliat Apa Jadu-jadu Gatau kenapa tuh Apa ya Cahayanya ya Aku gatau itu kayak emang dari efeknya kah Atau filternya kah Atau kena apanya Aku gak ngeti Settingan tuh Tapi dia tuh bener-bener bisa Sakit banget Kena mata Aku gatau lagi Padahal ngeliat layar HP aja udah capek kan Matanya ini tuh liat yang bener-bener Boom Boom Itu tuh Capek Bikin Ci Jujur lah Aku gatau pake Aku gatau caranya Tau gak Kembali kan aku Buka-buka Ini kan TikTok Terus kan lagi ada trend yang Itu tuh Yang I'm the Gitu-gitu Terus kan Di bawahnya tuh Ada tulisannya tuh Use this template gitu Kake template ini Terus sebenernya aku udah klik tuh guys Nih itu Bener-bener Gira-gira template itu Aku udah klik Aku kayak kepo Ini gimana cara bikinnya Tapi aku gak tau Ternyata pake templatenya Jadi Mohon maaf Niat saya buat bikin itu Sudah Gak ada lagi Soalnya aku Bete Aku gak tau cara bikinnya Aku gak tau cara pake ini Lebih tepatnya Aku Share Aku belum bikin Jadi aku baru Baru lihat doang Aku baru klik tuh Templatenya Terus aku mau bikin Tadinya Terus aku cek Ini gimana caranya Ribet banget Aku gak tau Aku sampe Cari tuh di tiktok Tutorial Memakai template Tapi aku kan Aku gak tau Aku gak pernah pake Template begituan Terus dateng Aduh Jangan ribet Aku udah marus Terus gimana Maaf ya Terus aku kayak bingung Orang pake template Gimana caranya Gitu Paling harus Hargai usaha Karena saya sampe Searching Gimana cara Menggunakan template Disini Aku kayak gak nemu Gitu Sekarang Ambil saya Udah Nggak ada lagi Nggak mau lagi lah Capek aku Susah Minta ajaran Ya nanti ya Coba aku tanya Tapi buat bikin Atau enggaknya Nggak tau ya Karena udah keburu Malus duluan Kemarin Nggak tau Cara pake template Kocak dah Kalian ada gak sih Yang kayak aku Karena aku tau nih Kayak generasi-generasi Yang Anak-anak tahun Dua jubuan Gitu ya Generasi Z Gen Z Gen Z Eh Iya Pasti tau kan Cara pake template Ini pasti Aku Aku tau juga nih Kayak orang-orangnya Seumuran aku Ini 24 25 Atau yang udah Di atas aku Itu pasti gak tau Caranya Coba tanya Kalian tau gak nih Seumuran aku Aku tanya kalian Kalian tau gak Cari pake template Itu Pasti gak tau kan Tapi pasti Kalian kan Anak-anak yang Dua ribuan SMP SMA Pasti tau Kamu Gen Z Iya Aku juga sih Sebenernya 98 Cuman kan Kayak Ya aku kan Agak Ya 98 Maksudnya Kalah lah Sama anak-anak Tahun 2000an Jujur lah Aku gak tau Tuh kan Gak tau kan Nanti cuman Bukan aku doangnya Gak tau Oh my god Aku 98 Aku tau Ya maaf ya Aku gak tau Aku gak tau guys Dari benam Nyimak Ya ampun Kamu dari benam Aku merasa tua Aku mau mati Ngasih deh Kayaknya 2009 Serius 2009 Ya ampun Mudah banget sih Mudah banget Gila 28 Astaga Astaga 28 Kayak kita jangan ngomongin umur lah disini guys 99 tuh kan ada aku juga Aku 98 Tenang Aku 98 Makasih light sticknya Hi Hoiro Tunisa Hah Hoiro Tunisa Kamu ini Jepang gak sih Guys Dia di Jepang loh guys Mas Tony sedih gak dapet tiket 2 shot Nanti ya Semoga ada kesempatan lagi Maaf ya Siapa yang nanti dateng Ke mid and grid Aku gak tau nih mid and grid Pake baju apa ya Tanggal berapa sih 7 ya 7 Mei ya Wah Itu berarti Kita lebarat tanggal Suara tanggal berapa 21 22 23 Seneng gak aku mid and grid lagi Soalnya dulu kan handshake kan Dan biasanya tuh setiap handshake tuh kayak gini Kayak ih nanti pake baju apa ya Gitu Terus biasanya kalo kalian yang mungkin dulu belum pernah ikut handshake Kita tuh suka ganti-ganti baju setiap sesi Enggak setiap sesi sih Maksudnya setiap terblok sesi Kalo aku Karena aku kan biasanya dia dulu tuh Sesinya selalu berlanjut kan 123 tuh gabung Satu Terus habis itu 56 Nah itu gabung Jadi tuh Berarti aku ganti baju tuh dua kali gitu Sulu dia dulu Jadi aku bingung nih mau pake baju apa ya Karena udah lama gak mid and grid Cosplay Elsa Wow Kayaknya kalo cosplay Aduh Aku gak suka cosplay sih Baju warna putih Putih ya Nanti siapa Baju partai Itu ya What's next Baju partai Lucu banget Lucu banget Kemarin waktu ke Palembang Staff-staff JKT Bada pake baju itu What's next Bang Jabib Terus Ada Kak Khalid Sama satu lagi Siapa aku lupa Pake baju What's next Aku kaget Lah Kenapa dupake ini Baju kuning Wow Udah kan kemana sama Ergo Baju kuning Baju Ergo Baju Ergo Ergo Ada banyaknya aku di rumah Ergo Gimana Palembang Palembang seru dia Aku suka Kak Sophia Thank you Kak Sophia Palembang Palembang rame banget Kak Jibow Hai Kak Jibow Apa kabar nih Kak Jibow Palembang Suruh banget Aku kan dah lama Gak kesana Terakhir itu Kayaknya waktu Asian Games Kalo kalian tau 2018 Terus kemana kesana Terus Beli mp-mp Beli mp-mp Kesana Terus makan di Restoran Restoran yang di pinggir Jembatan Ampera Aku gak tau sih namanya Cuman Seafood itu enak banget Event Surabaya Belum tau Kalo yang Surabaya Belum dapet List membernya Terus aku suka banget Kalo orang Palembang Ngomong Logatnya tuh Kayak lucu gitu Cak Manu Pake O Cak Manu Kenapa sekarang Bukan handshake Ini Maaf ya Topiknya agak Apa Tiba-tiba Karena aku suka ngebaca Apa yang Ada di komen Kenapa Bukan handshake Karena Masih penyesuaian Semenjak Pandemi Semenjak Covid Gitu Karena kan Ya Sebenernya gak cuman Jagetifortet aja sih Semuanya kan Memang Semenjak pandemi Harus Beradaptasi lagi Harus Menggulang dari awal lagi Gak bisa Yang tiba-tiba Semuanya tuh Langsung Sama semula Seperti sebelum Pandemi Gitu Dan ini kan baru pertama kali juga Jadi ya Kita lihat lah Nanti Gimana Kalau yang pertama ini jalan Kan nanti Bakal jadi Ini juga kan Review Buat kedepannya Yang kurang apa Yang ini apa Itu Jadi Ya Kita gak bisa Lihat sebelum nanti Mid and grade nya berjalan Bertahap Iya bener Bertahap Maksudnya kan Kadang kita mikir Kayak Ada yang masih Takut Atau ada yang Masih Gak enak Kalau ada yang Masih Apa Masih Terbiasa dengan keadaan Pandemi Yang pakai masker Yang pakai facial Yang berjarak Nah kayak gitu kan Harus penyesuaian lagi Gak cuman member ya Mungkin dari kalian juga Mungkin kayak gitu gak sih Kayak ada yang Ih takut deh Ketempat rame Ih takut deh Kalo terlalu deket Ih takut deh Kalo ini Itu tuh masih Sebenernya perasaan itu tuh Masih ada Jadi ya Disesuaikan lah Dengan kondisi sekarang Jadi nanti doakan saja Semoga Kedepannya ada handshake Cuman Ya aku gak bisa jamin sih Itu tetep Keputusan dari Jeketori Eh udah adan Lagi adan Ci Takut apa Lagi adan guys Disini udah tanggapi Oh iya Pengen tanggapi deh Enggak tarawih Hari ini Enggak bisa tarawih Karena abis ini Aku harus pergi lagi Masih ada kegiatan Tarawihnya yang berapa Rokat Biasanya aku yang setengah Yang sebelas ya Sulawesi Tenggara Kapan Aku pengen Pengen banget Kesana Lagi sekalian yang mau tarawih Silahkan tarawih Gak ada polnyi tipis lagi Udah panjang Tapi nanti Tidak menutup kemungkinan Aku akan potong lagi Tapi aku belum coba sih Dengan rambut segini Kalau pakai polnyi tipis Apakah akan tetap cocok Ini polnyi Udah panjang Cocok gak ya Kalau ada rambutnya segini Pakai polnyi tipis Saya kemarin kan Rambutnya panjang Enggak kelihatan ya Nanti deh Cocok Oke Nanti dipotong lagi Masih udah panjang Ini polnyi udah segini Lamput aku cepet panjang Ingat gak dulu ke Pontianak Ingat Aku pernah ke Pontianak Honda gak sih Lu kan cengi di Verte Tempat keluar gak sih Kita perform disana Krishna Krishna Kenapa Krishna Pengen ke Medan Pengen Aku pernah ke Medan Tur Kayaknya aku ke Medan Tur tim K3 Medan Diserang showroom banyak Ya kan Ya kan Hari ini Shroom day I think I had that voice. HP baru kah? Sekarang aku pakai ini, Xiaomi ini, kalian mau samakan kayak aku nggak? Ini Xiaomi 11 Pro. Cepat kalian sama-sama. Tapi aku masih update juga yang satu ini gimana ya? Aku mau pakai yang ini. Sekarang. Tapi masih ada beberapa data yang di HP Xiaomi yang sebelumnya sih. Ini warna putih. Lucu banget warna pink. Eh, aku set warna pink. Nanti sama Ani, thank you. Oke, guys. Kayaknya aku harus menyudahi showroom hari ini. Aku mau pergi dulu habis ini. Makasih semuanya udah nonton. Thank you buat Kak Nes. Makasih Kak Nes. Towernya juga thank you. Sukses selalu. Kak Ryo, makasih banyak Kak Ryo. Makasih udah kasih tower. Salam kenal. Ada Kak An, thank you Kak An. Ada Kak Okta. Viando, thank you. See you di meet and date. Oke, Kak Ryo, see you. Ada M-Dom. M-Dom, makasih. Ryo Jusel, thank you Kak Ryo. Pauzi, makasih. Makasih. Ada Jeanette, hai Jeanette. Semangat koasnya. Terus Chariska. Hai Chariska, thank you. Ada Melted Cupcake, thank you. Ada Hasro, makasih. Ada Kucing Abu-Abu. Hai Roto Nisa, makasih Kak. Semangat di Jepang ya. Kak Jimmy, makasih. Keren lagi. Jimmy keren. Ada Al, R, Y, N, T, S, R, Lins. Apa ya? Bacanya gimana? Thank you. Ada Bek. Bacanya apa tuh? Bacanya Bek. Oh Bek. Hai Kak Bek. Thank you Kak Bek. Ada Mail Sayang Azizi. Ya, terima kasih Kak Mail Sayang Azizi. Nomor 18 ini nggak ada namanya nih. Nggak ada namanya. Makasih. Makasih Al Sagia. Ada Syahraubunawan. 7 Januari. Dwi Tele Shani. Hai Kak. Dwi Tezuka. Ruin Brili. Igi. Kak Igi thank you. Dinda makasih. Sophia. Thank you Kak Sophia. Ada Damer Subado. Damer Sabdo. Makasih. Waduh Kasih Dik. Hai Kasih Dik. Makasih Kasih Dik. Apa kabar? Makasih juga buat semuanya. Gifnya juga thank you. Nanti kita ketemu lagi. Screenshot. Oke. Lagi. Bye. Dadah. Makasih semuanya. Selamat puasa. Bye. Bye. Yeah. Bye. See you guys. Guys. Aku harus pergi. See you. Nih. Dadah.